Cacar monyet terkonfirmasi di Indonesia, PBID meminta masyarakat untuk tetap tenang dan jangan panik. Menyusul pengumuman Kementerian Kesehatan mengenai kasus pertama mangkipas atau cacar monyet yang terkonfirmasi ada di Indonesia. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID melalui Satgas Mangkipas meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PBID, Adib Kumaidi mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat, serta IDI Wilayah dan IDI Cabang mengenai kewaspadaan penyakit ini. Sementara Ketua Satgas Mangkipas atau Keladis PBID, Hani Nilasari mengingatkan, Meski sudah ada kelonggaran kegiatan di berbagai tempat, masyarakat tetap perlu mempertahankan protokol kesehatan secara ketan, serta lebih aktif menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI mengumumkan kasus pertama mangkipas alias cacar monyet telah terkonfirmasi di Indonesia. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril mengatakan bahwa pasien mangkipas pertama di Indonesia ini ditemukan di DKI Jakarta. Pada Sabtu 20 Agustus 2022, Syahril dalam konferensi persdaring yang dikelar mengatakan, pasiennya ada yang satu terkonfirmasi dari DKI Jakarta, seorang laki-laki umur 27 tahun. Syahril menjelaskan, pasien pertama mangkipas di Indonesia itu sudah melakukan tes PCR dan hasilnya positif terpapar cacar monyet. Saya sebagai juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril, sore ini mendapat tugas untuk memberikan informasi atau update informasi yang berkaitan dengan mangkipok atau cacar monyet. Walaupun di hari libur, kita tetap memberikan update kepada masyarakat melalui media sebagai bagian dari keterbukaan atau transparansi informasi ke publik. Jadi sejak tanggal 6 Mei 2022, WHO sudah mengumumkan, ada negara Inggris yang telah melaporkan mangkipok yang pertama kali. Tribunan, sekian berita untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa saksikan berita update lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!